Ketua umum mempunyai pilihan selatan Mantan Ketua BPC Gapensi Tabalong periode 2013-2018, Asma Dianudin mengatakan bahwa kepengurusan memberikan peluang terbuka kepada setiap anggota ataupun non-anggota untuk mencalonkan diri sebagai kepengurusan maupun bergabung sebagai keanggotaan Gapensi Pada musyawala ini terdapat tiga orang kandidat yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua Gapensi yaitu Asma Dianudin, Gusti, Ahdinur, dan Syadian Dari ketiga kandidat ini sebelum dilakukan putusan terlebih dulu dilakukan sidang baripurna untuk para anggota menentukan pilihan mereka Pemilihan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak Sementara itu Wakil Ketua BPC Gapensi Provinsi Kalimantan Selatan Ali Rahman mengatakan keputusan pemilihan kepengurusan baru ini diserahkan sepenuhnya kepada cabang Gapensi Tabalong Dengan catatan, kandidat yang tergabung telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada Nah itu kami serahkan pada blog Asalkan mereka memenuhi syarat-syaratnya Selain itu Ali juga menambahkan dengan adanya kepengurusan baru ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan pembangunan daerah Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan